Halo The Heart People kembali lagi di The Heart Adidas Fan dalam program Collector Talks Kali ini gue bersama tamu istimewa Nain yang udah dateng jauh-jauh dari Jawa Timur Surabaya Oh dari JCC, kemarin habis ada event di JCC Senayan Bukan peminat aja Mas Nen, boleh dikenalin gak sih diri Mas Nen tuh siapa? Ya jadi saya tuh bukan siapa-siapa ya cuman suka sepatu aja Suka sepatu Ya kan dari awal mulai kan dari SMA ya SMA Dari SMP cuman mau beli sepatu bagus kita gak ada, dana terbatas juga, uang sagu juga berapa sih gitu Pada saat SMA juga sempet aku punya Reeboks Reebok apa tuh Mas? Reebok yang plane yang sekarang ada tuh di Sport Station atau apa Yang warna hitam CL, classic leather, CL Bukan bukan, ah selupa aku Aku gak, gak harus harinya Harus warna hitam kan waktu itu kita pakai Warna hitam, waktu itu sekolah lah ya Itu udah paling lentur, paling enak Terus pernah punya Superstar juga cuman sekali Superstar Tapi yang paling, yang paling nginget di Di IAT itu Converse ya Converse Transporting gitu Transporting Oke, warna abu-abu Stripnya Merah sama biru Cuman kan gak ada strip merah warna biru kan Iya Yang masuk sini Semua stripnya kan hitam kan Kalaupun ada merah biru kan cuman yang warna krem kan off-white Warna krem off-white Nah, disitu tahun 1998 cari tuh Gara-gara transporting kan film Cari keliling toko Sport Station apalah semua, gak nemu Yaudah akhirnya Beli yang abu-abu, merah birunya aku cat Pake kuas akrilik Pake kuas akrilik Itu dapetnya dimana mas dulu? Sports Station Sports maksudnya di Surabaya Surabaya lah Surabaya Masih, waktu itu masih di Surabaya Surabaya Ya disitu akhirnya suka, semakin suka Jadi Reminder yang ada di pikiran itu dua Itu sama Kebetulan suka saat itu kita lagi demen Band-band yang metal Oke Habis itu Musik-musik Film-film yang Film-film indie buatan Inggris Yes Yang agak aneh-aneh gitu Nah Ada band, salah satu band namanya Deftone Deftone Transporting dengan Converse-nya itu tadi Deftone dengan Adidas-nya Deftone, saat itu Adidas Nah Si Cino kan vokalisnya dia screaming pake Itu sepatu Ini sepatu nih Aku nginget Wah gila bagus banget ya sepatu itu ya Cuman Apa itu ya Kita tau lah Tristy pasti Adidas Cuman Model apa ya Model apa ya dipake gitu Cari keliling gak pernah nemu Hmm Dan bahkan itu kan bukan Superstar Bukan Superstar Iya Karena tubuhnya kan Satu bagian jadi oper Jadi apa Superstar kan jadi satu bagian sama soul Soul iya Satu warna Nah Cari keliling gak ketemu Hmm Sampai akhirnya Ya lupakan aja lah gitu Lupakan aja Begitu Aku Akhirnya sampe di tahun 2006 Eh Ya 2006 Aku pindah ke Jakarta Kuliah disini Barulah tuh ketemu sama temen-temen sneaker semuanya Sneaker Nah disitulah awal mula Koleksi sneaker Sampai Berapa tahun terakhir ini Gitu Jadi Di awal titik baliknya dari 2006 Setelah itu ngumpulnya di kaskus ya kalau gak salah Bener 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 Di kaskus Forum apa mas boleh tau Sneaker freaker Atau sneaker edik No Sebelum sneaker freaker itu ada Sebelum sneaker edik itu ada sneaker freaker Oke Sneaker freaker itu bahkan sudah ada sneaker freaker Satu dua tiga dulu kan kaskus ada limit Update page kan Ya Udah kebuka beberapa page gitu Udah bukan beberapa Udah buka beberapa Udah buka beberapa treat Beberapa treat Masuk Ya cuman di kondisi itu Ya masih malu-malu lah ya awal-awal gitu Habis itu Sempet posting sekali Dua kali Tiga kali Setelah itu Baru diganti Ganti Ganti mimin akhirnya Ganti sneaker edik Masyon ya Masyon Masjer Masjer itu yang tadi Mister 23 Mister 23 Disitu aku sempet bikin Dan rekap Abjet A, B, C, D, E, F, A, Adidas, B, A, P, A, Siapa Untuk sekedar pengetahuan aja NDS Dictionary Dictionary kecil-kecilan Dengar-engar Sempet bikin Biasanya ditaruh di page pertama Di page pertama Nah kalau sekarang kan yang dikerjain sama stikeret itu Komplit banget tuh Mirip kayak gitulah Nah itu udah selesai Ngumpul sama temen-temen Akhirnya lari ke Facebook, lari ke IG, sampai sekarang. Masih inget nggak pertama kali ketemu teman-teman di Kaskus itu kapan? Ada banyak gathering sih waktu itu ya. Yang paling inget? Plaza Indonesia. Plaza Senayan. Sebenarnya ada, sebelum gathering besar itu kan ada gathering kecil-kecil. Akhirnya pada saat, yuk nih yuk, datang nih semuanya, yuk datang nih. Ada teman dari Jogja, Mas Ed datang, ada Mas Neen dari Surabaya datang, datang semuanya. Akhirnya ngumpul itu semua. Itu gathering di Plaza Senayan. Yang samping tuh ya. Gathering yang paling gede itu event sneaker kan? Sneaker Sindu. Kapan tuh mas? Itu 2010 apa ya kalau nggak salah. 2010 apa 2009 ya waktu Kazuki rilis, sesaat setelah Kazuki rilis kan itu. Itu di eventnya? Di... Apa itu? Mall yang deket Kemang itu apa? Temple. Kemang Vias belum? Bukan. Kemang. Laco Devin. Laco Devin, oh iya. Laco Devin. Laco Devin. Laco Devin dulu ada toko... Apa dulu? Iya. Ada toko sneaker apa dulu? Jual... Ya itu rilis JZ pertama kali. Soulplay? Kicks. Bukan, Kicks di Kemang yang di luar. Itu yang di dalamnya. Laco Devin iya? Soulplay bukan? Iya, Soulplay. Ah lupa aku. Lupa. Ya itu si Reggie itu kan yang jadi MC nya. Waktu itu rilis JZ pertama apa kedua. Ya itu, itu momen awal. Dan... Eventnya kan namanya sneaker meeting kan? Maksudnya. Sneaker meeting itu diambil dari treat. Treat di darah biru atau... Ya di darah biru kalau nggak salah. Salah satu treat dari darah biru yang aku bikin gitu. Hmm. Nah sneaker meeting itu... Berawal dari... Nah aku nggak suka posting foto satu-satu nggak suka. Oke. Aku posting foto sekalian satu set. Biar enak dilihat gitu. Oke. Nah pada saat itu... Semua pada posting... New pick up. New pick up. New pick up. Satu, dua, tiga. Aku nggak suka posting. Aku baru beli. Aku nggak suka. Bukan tipikal kayak itu. Aku lebih tipikal yang... Ini aku punya satu set. Ini enak nih dilihat. Ya postingnya gitu. Nah... Belum ada tuh treat yang... Treat yang bikin... Mana sih koleksimu semuanya? Mana? Satu set gitu. Nah aku bikin lah. Waktu... Kebetulan... Pada saat aku... Foto itu... Aku nggak... Rumahku nggak... Nggak nggak punya space gede ya. Jadi... Itu sepatu aku bawa ke kantor. Aku taruh di ruang meeting. Ruang meeting. Aku tetepin di meja. Yaudah aku bikin treatnya. Sneaker meeting. Oh... Kenapa sneaker meeting? Karena sepatunya ditaruh di ruang meeting. Ruang meeting. Ruang meeting. Bukan pertemuan meeting antara sneaker. Oh... Aku tahu nih deh happy polenya. Taruh di situ. Foto sebenernya. Udah posting deh. Aku bikin treat baru. Namanya sneaker meeting. Deskripsinya... Deskripsinya ringkas sebenernya. Ya foto nih semua koleksi sneaker kamu jadi satu. Di treat ini. Itu. Ya itu lah. Akhirnya sama sih. Berang. Nama sneaker meeting aku pakai. Ya pakai aja loh. Pakai aja. Ya lah. Malah seru kok bagus. Gitu ceritanya. Oke. Nah. Pertama awal koleksi tuh sepatu apa? Awal itu kan. Aku bener niat koleksi kan. Aku pindah ke sini tuh ya. Oke. 2006 kan aku pindah ke sini. 2005. 2006 lah. 2006 awal. Setelah. Keterima kuliah. Masuk ke sini. Begitu tau di Jakarta tempat sneaker nya itu lebih gila daripada Surabaya. Semua merek aku kumpulin. Oh awalnya seluruh merek. Semua merek. Zara aku beli. Ya baru tau nih. The Hard People nih. Semua merek. Terus. Adidas aku beli. Dan Adidas pun dulu masih random kan. Wilhelm Bungert. Stan Smith. Oregon. Yang materialnya. Nasal lah itu. Madara gak bagus lah itu. Superstar. Superstar. Waktu itu lagi. Collapse. Bukan Collapse. Superstar ngeluarin. Yang basket semua dikeluarin tuh. Celtic lah. Bos lah. Apalah. Klub-klub basket. Klub NBA. NBA. Itu. Itu. Cuman aku gak ambil itu. Karena. Superstar ini bagus. Tapi. Sip nya gak. Gak nyangkut. Di hatiku gitu loh. Saat itu? Saat itu kan Superstar 2 kan. Ya. Yang fat nya. Gak nyangkut. Aku gak beli akhirnya. Justru. Aku suka. Ya itu. Balik lagi. Mana sih sepatuku yang dulu. 2007-2008. Aku cari tuh. Si Cino Mourinho pake itu. Gak ketemu. 2016. Gak ketemu. Aku kelilingin. Disitu aku ngelist. Kamu pasti juga ngelist deh. FOD Adidas di Jakarta. Ada ngelist. Ngelist mas. Apal gue mas. Ada tujuan. Sekarang lebih. Eh dulu. Dulu 2010. Yang aku ingetin pertama itu di Blok M. Oke Blok M. Terus kedua di. Yes. Kedua di ini. Apa namanya. BSD. No. Kalimalang. Cineri. Kalimalang iya. Cineri iya. Cineri paling terakhir aku dateng. Cineri. Belum tutup. Seberang mall Cineri. Ya ya. Habis itu. Ini loh. Mall apa. Yang mana. Mall apa. Yang Sudirman. Bundaran. Bundaran itu kiri itu apa. Semanggi. Bukan Semanggi. Bukan Semanggi. Bukan Semanggi. FX. Yang. Yang. Bukan yang. Yang tempat. Lote. Yang tempat lote itu loh. Oh bukan bukan. Sorry sorry. Bukan bukan bukan. Yang ke arah bandara. Dan mogot. Oh ini bukan. Citralen. Citralen. Mall Citralen. Betul. Ya kan ada kan. Lantai atas. Oke lantai atas disitu. Itu aku inget dapet. Stan Smith Luxe. Warna coklat. Krok. Modo. Barang F.O tuh. Factor Outlet. Factor Outlet. Oke. Limpahan dari toko-toko. Jadi adidas dulu konsepnya dua. ACS sama AFO. ACS tuh. Toko-toko yang di mall. Adidas concept store. Yang kedua. AFO. Adidas Factor Outlet. Jadi yang seasonnya udah habis. Dilempar ke F.O. Itu yang megang PT ADF. Pak Irwan. Gitu. Ini. Apa namanya. Nggak lagi. Kelapa gading ada. Kelapa gading. Kelapa gading. Kelapa gading. Kelapa gading. Kelapa gading ada. Sama ini. Dan Nogot. BSD yang paling gede. Dulu lumayan lama ya BSD. Apalagi. Mana sih itu. Yang keluar. Keluar mall. Di tikungan PIM. Sektor Bintaro. Oh Bintaro. Bintaro itu punya PT Necis. Bintaro. Lebih apal. Iya. PT Necis itu cuma ada di Depok. Bintaro. Sama di Solo. Oke. Jadi. Yang. Aku hunting. Enggak. Enggak cuman di. Toko Adidas nya. Original. Tapi. Lebih banyak ke F.O. Ke F.O. Aku keliling itu semuanya. Keliling. Apasih. Apasih. Mulai jaket. Aksesoris. Apa dan sebagainya. Nah akhirnya sampai. Dapet tuh. Dan aku tipikalnya emang suka. Misalkan. Ini William Bungert. Aku udah punya nih yang. Kan putih kan itu. Strip nya ijo gitu. Yaudah. Ijo nya tapi. Ijo tua, ijo muda. Ijo sedang. Biru tua, biru muda. Biru sedang. Oh warna gradasi. Ya gradasi. Strip nya ada di strip nya. Ambil tuh. Nah berarti. Lihat. Wah aku udah beli nih yang warna biru. Aku harus. Aku harus punya yang strip green. Aku harus punya yang strip merah. Kayak gitu besar. Fokus nya masih ngumpulin berdasarkan warna. Yang satu set. Satu tipe. Satu tipe gitu. Satu tipe. Itu. Akhirnya kumpul Oregon lah. Apalah itu. Oregon. Termasuk. Oh iya ada satu tempat yang. Ada satu. Ada satu tempat yang. Yang kita. Yang kita. Yang semua sneaker figure. Oh iya. Underestimate. Itu kita semua tau. Mau dibuka ga? Mau dibuka ga? Pokoknya anak-anak pecinta sneaker lama. Tau lah. Pasar tersebut. Pasar tersebut. Pasar tersebut. Sebutin aja lah. Sebutin aja lah. Tampur. Tampur. Alias Taman Puring. Legend banget. To the head people. Jadi mungkin semua orang. Ada. 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 Ada orang yang memang sengaja menutupin. Ada orang yang memang sengaja ingin kasih tau. Share informasi. Nah kebetulan di posisi itu. Aku. Gak. Gak ada niatan buat nge-share. Dan juga gak ada niatan untuk nutupin. Oke. Tapi bagi siapa yang tanya. Ya aku. Aku jawab. Apa adanya. Karena di posisi saat itu. Aku. Gini. Waktu itu jadwal kuliahku gak seberapa padat ya. Aku juga ngerjain kantor juga. Jadi aku masih punya spare waktu. Oke. Nah di saat waktu senggang itu. Hanting. Hanting udah. Bukan hanting apa-apa. Hanting sneaker. Hahaha. Tampur. Semua ditampur. Aku masukin. Pokoknya begitu ada. Ada pasar kelihatan di depan yang display sepatu. Aku pasti masuk. Gak peduli walaupun yang display sepatu palsu atau apa. Iya. Dan aku yakin. Kalaupun palsu. Masa sih semuanya sih palsu. Iya. Gak ada yang asli. Maksudnya gak ada yang nyelip. Satu juga. Dan ditampur ada tiga. Aku jadwal. Oke semua palsu. Tapi ada tiga tempat yang asli. Dua tempat ini berdampingan. Satu tempat yang. Agak. Agak mentang di bagian depan. Betul. Di depan. Dua di belakang. Sama di depan. Paling belakang satu. Tengah satu. Depan satu. Betul gak? Tengah aku gak ngeliatin sih. Karena yang dua ini berdampingan di belakang kanan. Yang satu kiri. Yang satu kiri ini anak-anak sama sesoris. Iya tau. Iya kan. Inisialnya S nih yang ini nih. Iya iya iya. Oke lah. Yang sana inisialnya B. Iya. Aku tau cuma S tapi. S dan B. Iya dua-dua. Masih saudara itu. Mungkin ya. Masih saudara betul. Satu sumber lah. Hahaha. Beda toko. Nah disitu. Yaudah. Woi tiap tanggal gajian akhir bulan. Dia telepon satu-satu. Luangin waktu. Iya ada yang mana nih. Yang mana. Udah-udah di putting list. Putting list. Di putting list. Saat itu dapet apa aja tuh mas? Mostly sample lah pasti. Sample. Sample. Sample pun. Gini. Kalau semua sama sample itu. Cuma ada satu. Hmm. Mungkin aku gak ambil. Tapi kalau misalkan sample itu. Oh ini sample ini. Tapi ada warna merah putih biru. Atau warna apa. Aku ambil. Ambil semua. Karena. Karena enak dilihat. Enak difoto. Enak dipajang. Sar. Jadi karena. Siapa tau gak rilis ya gak? Itu di dulu kita gak kepikiran. Iya. Rilis atau enggak. Rilis mempengaruhi rarity atau enggak. Kita gak kepikiran. Karena kita pikirin. Aku suka nih gitu loh. Aku suka. Kalau misalkan nih. Berdiri sendiri gak ada temennya. Kasian. Kasian. Ganjil. Muhammad Ali. Masuk ke FO kan semuanya. Iya. Kejar itu satu. Satu. Ada satu yang paling susah. Warna hitam. Kan ada umu. Ada kuning. Warna putih. Warna putih serip hitam. Hitam serip putih yang paling susah. Iya. Semuanya kan. Baik sepat fairy kan. Yang disini tuh kan. Semuanya kita. Kekumpul lah. Kalau udah kumpul itu seneng gitu loh. Wah seneng. Walaupun gak ada size kita. Iya. Yaudah. Yang penting kumpul. Iya sama kayak itu. Museum. Gak ada size. Gak ada size kita. Ya size apapun kita ambil. Karena tujuannya. Kalau disepih udah adem. Udah hati. Gitu. Gitu. Jadi komplit. Gitu. Nah gitu Zat. Nah di Taman Puring. Dapet cerita unik apa nih? Banyak. Salah satunya. Banyak. Mereka tuh setelah kenal 2-3 tahun ya. Mereka baru bilang. Mas Buram. Pertama Mas Buram kesini tuh aku kira. Polisi. Aduh. Iya itu. Wah gak harus kenapa. Dia iya potongan polisi. Waktu itu botak kan aku. Iya kira polisi sebagainya. Mengubruk atau apa. Ya dulu kan ada. Panas-panas lah. Barang panas lari ke pasar gelap. Iya. Atau ke mana-mana kan pasti. Jadi materi panas juga kan itu. Ya itu. Itu salah satunya. Terus. Tadi yang aku cerita. Temen-temen datang dari Surabaya. Waktu itu rilis. Flavor of the world. Adidas Flavor of the world. Flavor of the world. Flavor of the world. Flavor of the world. 2007. 2007 lah itu ya. 2007-2008. Rata-rata. Dulu kita beli sepatu ditambur kan. Harga paling murah 250. 200. 250. Paling mahal. 350 udah mahal banget. Paling mahal. 500 mungkin. 500 juga kesini-sini. Oh. Oke. 350 lah ya paling tinggi ya. Paling mahal. 350 dulu. Superstar vintage. Seri Vespa. Vespa. Iya. Pada saat aku datang sama temen-temen. Ayo aku ajak. Dia-dia datang. Kamu bisa dapet sepatu ini dari mana. Ayo aku ajak. Ayo. Ayo aku ajak ketampur. Ayo datang ketampur. Dia lihat nih. Oke. Nah war palsu-palsu. Ambil-ambil. Asli. Jadi. Kau beli dulu. Kalau misalkan ketahuan itu palsu. Aku ganti uangmu dua kelipat. Oke. Tunjuk nih. Mas. Oke. Aku ambil nih berapa harganya. 450. Mas Buram. Wah mahal. Biasa ambil 350 ya. Jadi 350. Aku ambil. Setelah dari situ aku ajak ke PIM. Dari PIM mau tunjukin. Ayo sini sini sini. Apa itu. Tuh tuh tuh. Wah lanjut gila Tim. Baru yang tadi kamu beli. 350. Lumayan jauh ya harganya. Di PIM. Dijual. 1,1. 1,2. 1,2. Seri ID Color. ID Color. ID Color 1. Itu. Sampai sekarang temenku. Pasti ingat momen itu. Karena dimana di compare. Di dua lokasi. Dengan produk yang sama. Tapi harga beda. Gitu loh. Gitu loh. Itu kan. Momen dimana. Gak ada sekarang gitu loh. Ya mungkin. Ada. Mungkin ada. Tapi kan. Gak. Gak se-fulgar dulu. Gak se-fulgar dulu. Jaman dulu tuh. Ada. Tokoh. Khusus. Adidas original. Di. Salah satunya di. Pondok Indah Mall. Itu. Di lantai dua. Di lantai dua. Deket eskalator. Itu PIM satu. PIM satu gak ada. PIM satu ada. Masuk di dalamnya Sogo. Oh dalam Sogo iya. Sogo itu apa itu? Barang. Barangnya Metro. Barangnya Metro. Barangnya Metro. Terus satu lagi. Tokoh Adidas original tuh. Ada di. Ix. Dulu ada. Ix. Plase Indonesia. Itu di deket. Tangga eskalator. Terus akhirnya pindah ke tangga eskalator. Yang jembatan mau ke. Penghubung. Penghubung. Itu mulai tahun 2010an nah. 2010an. Sekarang udah tutupnya gak ada. Ada satu lagi juga dulu mas. Di Pacific Place. Awal-awal. Itu ada. Tokoh Adidas original dulu. Sama di. Mana? Senayan City. Senayan City dulu di depan. Deket eskalator. Itu gue inget banget mas. Displaynya di depannya itu ada Vespa. Karena sekolaborasi sama Vespa. Jadi lo bisa beli sepatu Adidas sama Vespanya. Karena ada brosur Vespa disitu. Terus akhirnya pindah ke belakang. Di belakang dipegang. Mas. Mas. Berikutnya. Koleksi yang paling murah dibeli. Tadi 350. Ada yang lebih murah lagi gak? Ya. Ada lah ya. Mulai murah dibeli atau murah apa ya. Kalau murah gratis ya ada. Harga. Oh gratis. Karena kan hubungan baik. Dengan teman. Ya. Termasuk dari teman kolektor, teman forum, teman kolongan. Kolongan. Ya. Ya. Paling murah lah gratis lah. Kita ambil banyak. Dikasih free. Itu ada. Tapi ada satu momen yang. Wah mulai. Ini murah gila ya gitu loh. Sampai. Sampai. Kayaknya harganya gak masuk akal ya. Pasti aku beli. Dan. Itu. Aku belinya bukan di. Bukan di F.O loh. Di apa tuh mas? Di Super Station. Super Station. Itu. Itu. Bener. Itu. Satu. Momen. Sebelum aku berangkat ke Jakarta. Harganya 165. Itu boleh tau mas. Gazelle. 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 Gazelle warna hitam. Hitam putih tuh. Gazelle 2. Gazelle. Apa vintage? Engga. Gazelle biasa. Gazelle biasa. Itu yang. Yang tongnya tipis itu loh. Tongnya tipis ya. Itu aku pakai sampai bitter. Itu dari harga 600 atau berapa. Diskon. 699 iya. Ya mungkin. Diskon. Pokoknya sampai. Gak sampai. 200 ribu. 160 atau 170. Itu diskonnya udah. 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 Di atas 70% tuh. The hard people. Iya iya. Itu kayak. Diskon lagi loh. Untuk ngabisin stok. Kalau di. FO namanya bukan. Diskon lagi. Tapi SP. Special price. Ya mungkin. Suka kan kalau lihat di FO. Wah harganya. Di hangtagnya kan suka ada tuh. 70% 5%. Nah ada yang ditulis. SP tuh. Di FO dulu. SP tuh. Special price. Ya iya iya. Bener bener. Gazelle ya. Termurah ya saat itu ya. 160 ribu. Ya. Itu itu yang. Berkesan. Ya yang kesan. Dan pakai terus. Masih disimpen gak sepatunya? Masih ada. Masih ada? Ada. Polisi. Lancur buka kayak gini. Rau kirimin deh. Boleh. Nanti The Hard People bisa lihat foto sepatu. Itu tenangan nih. Dari Mas Nen. Iya iya. Oke The Hard People. Kita break dulu sebentar. Lanjut ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Collector Talks. Halo The Hard People. Balik lagi di Collector Talks. Bersama Mas Nen. Mas Nen. Dulu kan awal-awal nih. Kita tau Mas Nen tuh bukan karena kampus. Tapi Superstar. Nah. Awal ngumpulin Adidas Superstar. Apa? Itu cerita tersendiri Jal. Jadi. Superstar itu aku gak suka. Model yang bulky. Awalnya gak suka? Gak suka. Karena modelnya bulky. Hip hop banget. Dan aku bukan hip hop. Gitu. Kalo disuruh milih hip hop atau metal. Aku bakal milih metal. Gitu. Nah. Tapi aku suka nih. Superstar itu loh. Sampai aku ketemu. Balik lagi. FO. Bloknya. Superstar. Mungkin bisa jadi. Kalo gak salah. Superstar pertama ya. Kalo aku gak salah inget. Aku beli itu di. Faktor Outlet. Tapi. Harganya masih harga retail. Harga retail ya? Bukan harga. Potongan. Snake skin. Yang warna. Warna grey. Stripnya hitam. Itu. Superstar vintage. Pertama aku pilih. Dan itu. Nyaman banget. Lag openingnya lebar kan. Lebar. Gak. Gak kayak Superstar satu atau dua kan. Dan. Dia modelnya mangkok. Mangkok. Capsulnya. Slim. Slim. Itu. Wah udah. Ini. Ini vintage banget nih. Itu awal kenal Superstar. Awal pula. Awal mula. Enggak. Superstar awal. Oh sekolah. Tapi itu kan. Ya cuma sekedar punya oke lah. Sekedar punya warna hitam apa gitu. Cuman. Yang. Masuk ke hati itu. Vintage ini. Superstar vintage. Vintage ini. Nah di posisi itu ngeliat. Ini siapnya kok. Ngawur ya. Gila ya. Ini gitu loh. Yaudah. Disitu aku pake terus. Peter barengan sama Gazelle gitu tadi. Barang sama Gazelle. Nah lu. Lanjut cerita. Superstar. Kumpulin nih. Kumpulin nih. Kumpulin Superstar. Satu. Dua. Tiga. Dan masuk ke Indonesia. Susah kan. Susah. Nah pada saat. Itu. Aku udah mulai posting nih. Ke. Ke Kaskus. Gabungan. Saat itu juga. Yang namanya. Seller. Juga membaca. Oh ada nih Nein nih. Ada. Dia suka nih Superstar. Dia suka nih Adidas. Di umpan terus. Contact ya. Umpan lambung. Oke. Masuk. 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 Sampai ada satu momen. Dia bilang. Nein. Kau mau. Superstar. Vintage. Apa aja. Kasih aku gambarnya. Kasih aku gambarnya. Oke. Aku carikan. Boleh tau masih apa. Aku listing. Jangan. Hahaha. Mau nebak. Nebak. Kalau update record. Oh. Update record aja nanti. Oke. Jadi. Aku. Bukan semua. Semua data-data. Superstar. Vintage. Semua aku cari. Di tahun. 2005. 2006. 2007. Sampai. Feedback ke belakang. Aku kumpulin. Aku print dari satu. Mas. Aku butuh ini. Aku belum punya. Oke. Tunggu. Tiap minggu. hampir semuanya. Tempat. Gila gitu. Disitu aku rasanya kayak. Wah. Sample. Sample. Sample ya. Dan Made Indonesia. Made in Indonesia. Disitu aku belajar. Kenapa mereka mau. Mereka produk. Brand segedi Adidas mau produksi di Indonesia. Kualiti. Karena kualitas. Kualitinya. Ya karena kualitas. Gitu loh. Kedua mungkin karena. UMR rendah. UMR rendah. Biaya itu rendah. Ya. Dengan kualitas sebagus itu. Udah. Disitu. Lalu next cerita. Begitu kumpul. Sampai lah kita ketemu sama. Consorsium 35. 35 anniversary. Tahun 2005. Disitu. Aku reminder lagi. Pernah itu. Seri Goofy kan keluar itu. Di EX. Keluar. Subasa. Subasa. Yang Goofy lari. Kejar-kejaran. Itu keluar disitu. Tapi kan gak semuanya kan. Disitulah. Aku keluar. Diajarin nih. Dikasih ilmu sama. Walker. Dikasih ilmu sama. Kupa. Maisius. Sama Kupa. Mas Yeri. Rainier. Mereka semua senior. Dikasih tau sama mereka. Bram. Kalau kamu suka di dash. Ini ada yang namanya 35. Kalau kamu suka di dash. Ini ada yang namanya di color. Belajar disitu. Oke. Oke. Aku suka ini. Oke. Aku suka ini. Tapi. Aku paling suka. Superstar Vintage. Consorsium. Udah. Itu aku kejar. Aku bakal kejar mati-mati. Yang. Expression. Musik. City Series. Apa dan sebagainya. Wah. Skip lah. Yang nomor atas dulu nih. Atas dulu lah. Karena. Udah Nebel lihat di vintage. Ya. Udah gitu. Mereka punya konsep. Bagus banget kan. Konsep store. Dari berbagai benua. Diundang. Dikumpulin jadi satu. Terserah kamu utak-atik apa. Tapi. Ada. Ada. Ada constraintnya nih. Apa. Kamu cuma bisa ngasih logo. Iya. Di back heel aja. Iya. Terus kamu cuma bisa utak-atik ini. Silahkan kasih warna. Hasilnya. Bagus ya. Satu set. Tapi mereka punya. Warna ungu. Warna pink. Ijau. Warna. Wooden. Warna hitam. Eh. Putih. Dassler. Wah. Itu. Dan kondisi itu. Dihadepin sama. Barang palsu. Oke. Mulai banyak tuh. Banyak. Sampai aku ketemu sama reseller. Ketemu. Oke. Harga berapa. Tiga setengah. Ketemu di PIM. Dah dateng. Ada berapa mas. Sisa tiga mas. Yang lainnya udah laku. Apa aja tiga. Undefeated. Neighborhood. Sama Dassler. Gila kok justru malah yang. Yang bagus-bagus. Yang sisa harusnya kan. Yang biasa gitu ya. Ketemuan dulu. Begitu ketemu. Buka box. Bau lem. Ya gak mungkin aku. Marah disitu. Iya. Coba. Dari bau udah kerasa nih. Karena kan dulu waktu kita kan. Rumusnya. Rumus awal. Bau. Habis itu. Shape. Stichy. Daging tumbuh. Daging tumbuh di belakang. Di kiltep. Iya. Bau. Daging tumbuh. Sama. Shape lah. Lain atau misal line itu. Nah itu. Itu udah rumusan paling gampang. Sama. Tanggal. Barcode. Particle number. No. Barcode. Barcode number. Barcode number. Kanan kiri harus beda. Ambil dari paling bawah. Ya pertama begitu buka box. Udah bau lem. Udah palsu nih. Habis itu. Lihat material. Rapi. Rapi. Kalau misalkan. Dari jauh mungkin. Ya asli. Tapi begitu lihat. Daging tumbuh di belakang. Kau gak ini palsu nih. Habis itu yang ngomong baik-baik. Mas Surya. Definisi. Asli sama palsu. Ini masuk ke palsu. Jadi sudah aku gak bisa ambil. Yaudah clear. Gak ambil lah akhirnya. Dihadipin sama itu. Sampai akhirnya balik lagi ketemu sama. Orang tadi. Aku mau ini. Mau ini. Mau ini. Dateng lagi dia. Bawa Toskoper banyak. Bram ini. Mau ambil yang mana. Wah semuanya dah. Oke mas. Skip dulu. Satu bulan aku ambil satu. Sesuai dajian. Akhirnya kekumpul tuh ya. Kumpul semua. Seri vintage dari 35 anniversary. Konsorsium. Itu ada berapa? Ada 6 ya. Yang paling atas tuh. 6 lah ya. Dazzler. Neighborhood. Undefeated. Dmob. Union. Union. Food Petrol. 7 ya. 7 itu. Dan ini semua toko kan. Nama toko. Concept store. Nah itu semua. Dan semua made in Indonesia ada art people. Pabriknya. PIN. Kodenya PIN tuh. Ya. PIN. Kualitas paling bagus sih. PT Prima Inrexa namanya. Ya. Itu salah satu. Apa namanya. Pabrik terbaik. Nah mas Nen kan saat itu. Senang superstar nih. Sampai diangkat. Kita tuh lumayan kaget waktu itu. Ada orang Indonesia. Diliput di majalah sneaker freaker. Majalah sneaker terkenal tuh. Kalau The Heart People dulu. Sering baca aja. Zaman dulu belum begitu internet ya. Baca-baca. Gimana tuh mas awalnya. Sneaker freaker. Ya kan. Cari. Begitu kita. Tahu hal yang kita sukain. Maka kita. Cari knowledge. Cari knowledge. Sampai. Aku searching. Ada ga sih. Forum. Informasi apa. Tentang superstar. Kebuka lah akhirnya. Web. Superstar DB itu tadi. Dibikin sama temen-temen di Eropa. Di UK ya kalau ga salah itu. Moderatornya orang sana semuanya. Posting lah itu. Posting satu dua waktu itu. Sama aku postingnya satu set. Nah pada saat. Pada saat dapet. Pada saat dapet. Superstar Vintage. Aku posting tuh satu satu. Oke. Satu dua tiga. Tapi. Yang sampel. Dengan angle yang berbeda. Kelihatan. Secara lo ga tau. Kalau ga tau. Kelihatan palsu. Sampai mereka. Wah. Lo punya. Lo dari Indonesia. Tapi kamu punya. Punya beginian. Kamu punya tape. Kamu punya. Punya dasler. Punya undefeated. Berapa saat mereka. Baru ngeh. Mereka ngeliat. Wah. Kayaknya palsu nih. Undefeated nya bukan sneak skin. Oh. Kenapa neberhut semuanya hitam. Soalnya ga kuning kayak gitu. Ya. Ah sudah. I don't respect this street anymore. Sudah. Bla bla bla. Cacimaki muncul loh. Dua tiga empat halaman. Aku diemin gak. Kumpulin semua lah. Semua Cacimaki. Begitu mereka udah selesai. Baru aku foto detailnya. Satu. Dua. Tiga. Empat lima. Aslinya seperti apa. Dan sebagainya. Angle-angle nya. Baru kasih tau ke mereka. Nih. Ini yang rilis. Ini yang ga. Ini yang rilis. Ini yang ga. Baru mereka kebuka. Wah. Iya. Ternyata ini beneran. Ini aslin bukan fake. Yaudah. Nah disitu. Akhirnya salah satu member. Ngasih tau. Kalau. Kamu seharusnya kontak ke Sneaker Freaker. Nih. Ya iseng lah aku. Yaudah. Eh Sneaker Freaker. Ini aku punya. Berapa koleksi. Superstar gak banyak. Waktu itu aku belum ke campus. Masih kesitu. Kali aja. Kamu mau ngeliput foto ini. Silahkan. Eh di feedback. Wow. Oke. Mau nih. Kita kasih kirim ya. Materinya. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Kita kirim fotografer juga disitu. Oh kirim fotografer juga. Oh. Itu yang kedua. Itu buku kedua. Yang pertama engga. Yang pertama dia minta foto mu. Foto aku. Ya lagi duduk begini nih. Ya ya ya. Ya duduk gitu. Di kamar sneaker nya itu. Nah itu. Itu foto sendiri. Pake tripod. Dipotohin landscape itu. Iya. Aku edit sendiri. Tanah kirinya superstar. Tengahnya logo gede. Tadi dah. Iya iya. Itu proyektor sih. Oh proyektor. Proyektor itu. Gua pikir poster. Enggak proyektor itu. Proyektor itu. Wah buat cakep. Cakep. Nah gitu. Nah itu. Itu cikal bakal disitu. Itu pun aku juga gak. Nyangka sampe harus masuk ke sneaker freaker. Sampai ke artikel segitu. Enggak. Aku pikir cuma. Interview biasa. Ya sudah. Biasa itu. Karena aku sendiri gak ngerasa kolektor gede gitu loh. Tapi. Setelah itu. Baru ngerasa. Oh iya ya. Ini batu pijakan kolektor. Eh sorry. Batu pijakan item kolektor terbaik. Salah satu terbaik dimasanya. Bahkan sampe sekarang ya. Konsorsium ya. 35 ya itu loh. Ya bener. Kalau itu diangkat segede itu gitu loh. Nah itu sih. Trademark. Superior Father Care mungkin ada disitu. Aku bikin tulisan itu. Itu ceritanya. Oke that people. Kita break dulu. Nanti kita lanjutin lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana tetap di Collector Talk. Lanjut. Ya The Heart People. Kembali lagi di The Heart Adidas Fan. Bersama temen kita nih. Mas Nen. Mas Nen. Kita lanjut nih. Mas Nen bawa apa aja nih. Ini dimulai dari sini aja kali nih. Boxnya warna coklat. Ini apa sih Mas? Ini kemarin kan. Selesai dari USS. Kebetulan waktu temen-temen IST bikin event. Kita compile berapa kolektor-kolektor. Oke. Dan kita fokus. Siapa mau taruh apa. Siapa mau taruh apa. Siapa mau taruh apa. Jadi biar ke mapping lebih gampang. Nah kebetulan. Di awal dulu koleksi ini. Ngelanjutin Superstar yang tadi. Lumayan tertarik nih sama box ini. Oke. Special box ya. 2005 Superstar toh. Yang ini top secretnya. Setelah itu 2006nya. Ada ini Adidas ngeluarin. Adi Color. Adi Color kan. Yang seri W1. W1 white ya. W itu white ya. W white. Nah setelah itu. Jalan waktu setahun kemudian kalau nggak salah ya. Itu flavor of the world. Oh flavor of the world. 2005, 2006, 2007. Baru kalau nggak salah 2009 nih. Baru muncul. Ini paling terakhir. 2011. Paling terakhir gitu lah. Special box. Special box. Nah. Berhubung. Beberapa sneaker udah move out. Daripada gue bawa banyak-banyak dari Surabaya. Yaudah bawa box aja udah. Oke. Itu yang di display disana. Bawa 4 tapi special box semua. Ya. Konsepnya gitu udah special box aja lah. Hmm. Biar enak ceritanya. Kalau tanya. Bisa cerita panjang. Satu, dua, tiga. Seperti itu. Sebenarnya kalau mau urut nih. Mas Nenek. 2005, 2006, 2007, 2008 nya ada. Hamper. Hamper. Hamper bener. Warna biru. Itu urut banget tuh. 2005, 2007, 2008. Bener, 2008. 2008 nya hamper. Box nya gede banget. Cuman yang punya hamper. Susah. Mau mindain. Itu barista punya tuh. Diem-diem aja. Baristanya low profile. Diem-diem punya micro pecher hamper. Box nya gede banget nih. Berat banget. Berat dari ini. Oke. Lebih tebel. Lebih tebel. Lebih tebel. Kan ini bawa aksesoris. Bawa aksesoris. Lepas belu sepatu kan. Kalau ini kan jadi satu nih. Jadi satu. Oke. Yang ini dulu nih. Mas Nenek bisa cerita. Ini dulu dapatnya di. Ini dapat dari teman kolektor Jakarta. Oh. Boleh dibisikin namanya. Sorry. Lupa aku waktu itu. Jadi. Ingat. Kevin Schematic. Oke. Schematic. Ya. Kevin Schematic. Di momen dia buka toko. Yang di radio dalam. Pertama kali. IST bikin. History. Display sepatu. Sama cerita. Sama foto. Ini sempet di display. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah juga di display di. Sneaker meeting juga. Oke. Punya. Punya adi buat. Toto siapa gitu. Lupa tuh. Lebih. Tepatnya aku lupa. Waktu itu Kevin ngabarin. Mas Nen. Ini ada nih. Dia mau lepas nih dua. Sepaket. Harganya sekian gitu. Mau nggak diambil. Eh satu-satunya sama aku. Ayo ambil. Udah kita ambil lah. Gila. Kita ambil satu-satu gitu. Aku ambil satu. Kevin ambil satu. Nah. Disitulah momennya. Boleh tau. Sekitar tahun. Kurang lebih tahun. Schematic tuh 2010. 2011. Setelahnya lah ya. 2012 lah mungkin ya. Nah. Di tahun itu kita dapat ini. Aku dapat ini. Sebelum dapat ini. Aku udah dapat ini dulu. Dapat ini dulu. Sebelum cerita yang ini. Yang ini. Dapatnya berapa waktu itu? Lebih tepatnya lupa sih. Lupa. Lebih tepatnya lupa. Collector. Lebih preciousnya nggak mau nyebut. Hahaha. Ini. Tapi jelas nggak. Nggak mahal lah ya ini. Nggak. 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 Bukan juga. Bukan. Ininya. Nggak. Ininya ada hang tag. UK 11.5. Seri W1. W-nya itu white series. Ini yang nomor yang pertama ya. Jadi ada beberapa seri ya. White, black, blue, green, yellow, pink. Nah ini huruf kuenya. Yang satu. Coba kita lihat The Hat People. Tuh seberantakan ini. Ditenteng-tenteng nih. Jadi The Hat People. Adi Color itu merupakan sepatu yang kali pertama rilis itu di awal tahun 80an. Ini juga Adi Color nih. Oh iya. Adi Color juga nih. Nanti kita cerita nih. Ini Adi Color. Nggak usah cerita ya. Jadi Adidas itu bikin konsep yang lumayan. Apa namanya. Punya ide cemerlang saat itu. Jadi sepatu yang bisa dimodifikasi. Kita bisa coret-coret. Waktu itu kalau beli sepatunya dapat spidol warna-warna. Jadi sepatunya warna putih kita bisa coret-coret. Ini spidolnya. 25 tahun kemudian. Atau di 2006. Adi Color bangkit lagi. Nah tapi nggak cuma satu. Banyak seri Adi Color lain. Nah ini ada. Warna putih. Dengan apa namanya. Cat akrilik. Jadi kita bisa customize. Nah di sini nih. Ini kitabnya Adi Color. Huruf W itu. Wah banyak The Hat People dah. W itu tuh ada. Apa namanya. Ada Adi Color. Terus Adi Color High. Ada Apparel juga. Centuri ada Apparel. Dan di sini disebutin juga berapa. Quantity nya. Ini cuma. Seribu pair. Kalau untuk track top nya 500. Nah yang seri W2. Adi Color High. Nah. W3 nih. Stan Smith. Goofy. W4. Black leather. Wah banyak deh. White. Red. Blue. Blue. Yellow. Green. Pink. Terakhir Black. Black nih terakhir. Colette nih. Colette. Punya cerita apalagi mas. Di sepatu ini. Sebenernya. Spesial banget juga enggak. Karena. Dilihat dari desain kan juga. Agak future ya. Enggak. Enggak. Enggak se-imajinasi ku yang dulu yang campus 80s itu kan. Oke. Kayak situ. Jadi. Aku hanya suka. Gimana adidas. Build up satu produk. Dikemas secara bagus. Dan itu di deliver. Ke customer. Dengan cara yang mungkin enggak biasa. Oke. Kalau. Coba kulik nih. Di youtube. Di hongkong tepatnya. Pada saat perilisan adi color tahun 2006. Adidas itu. Hire satu orang. Oke. Pakai topi putih. Apa apa. Tectop putih. Sweepen putih. Sepatu putih. Kalau kamu mau beli adidas adi color. Tuh datang ke jalan ini. Temuin orang pakai. Outfit. All white. All white. Datang tuh semuanya. Pada cari. Begitu ketemu orang itu. Diajak. Nih kamu mau beli adi color. Oke yuk ikut aku. Underglown turun ke bawah. Oh. Baru di dalam ruangan itu muncul. Was. Tembok sisi ini warna putih. Tembok sisi ini warna hitam. Tembok biru pink kayak gitu. Nah. Di tahun itu. Itu konsep bagus banget. Gitu loh. Di kemas ya. Di Hongkong. Gak semua orang punya ide kayak gitu. Jadi. Ya wajar lah ya. Adidas sudah muncul dari tahun sekian ratus tahun. Terus tahun lebih. Sehingga. Sehingga. Dengan tim marketing sedemikian rupa. Dan sebagainya sedemikian rupa. Dan sebagainya sedemikian rupa. Produk di packaging sedemikian rupa. Termasuk. Campaign sedemikian rupa. Termasuk. Termasuk. How to sell nya juga. How to sell. Dibikin experience sebagus itu. Itu. 2006. 2006 sekarang berapa tahun. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Adidas udah mikirin. Udah mikirin. Jualan kayak gitu. Jadi kalau jaman sekarang. Dibanding jaman dulu. Wah. Ini Adidas sekaligus ngeluarin. Berk. Sekian belas sepatu. Dalam waktu yang bersamaan. Adicolor. Itu pusing gak tuh jualannya. Gak langsung di display di depan toko. Di display. Enggak. Ya konsep. Metode jualnya. Ini kalau mau beli. Kita punya special release. Cari itu orang. Cari itu orang. Begitu ketemu. Sembaru beli. Wah itu. Wow excited banget. Ini bisa-bisa milih. Semua yang ada di booklet ini kan. Wah keren banget. Itu. Itu. Itu keren. Walaupun aku dapetnya gak se-experience itu. Iya. Tapi. Aku hargain. Bagian dari history. Iya. Bagian dari history. Paling gak punya lah. Satu. Dan di kalian memang. Aku gak cuman punya ini. Ada yang high juga ada. Oke. Yang century. Itu beberapa juga ada. Habis itu yang. Yang seri. Ah track top ada beberapa. Track top. Tapi. Aku gak seberapa suka track top kan. Karena tebel banget. Iya. Udah semuanya udah habis. Cuman ini yang. Yang sisa. Paling. Paling berkesan ya. Betul. Oke. The Hat People kita lanjut ke. Koleksi. Mas Nen berikutnya. Ini kita. Kita minggirin dulu kali ya. Agak. Agak ngeri nih The Hat People nih. Hahaha. Kita sepinggirin dulu sebentar. Motor yang mana. Ini dulu deh. Ke. 2005 nih. Mundur nih. Mundur setahun nih. Mundur setahun nih. Iya. Box gini gede. Mas Bram bisa ceritain. Apa sih. Mas Bram bisa ceritain. Ya. Jadi. Ya sama. Ini lanjutan yang tadi. Superstar. Seri ke. Jadi di tahun 2005. Adidas ngeluarin spesial 35. Superstar. Artinya diulang tahun desain superstar yang ke 35. Mereka ngeluarin spesial rilis. Dengan 5 tier. 35. 35. 7. Ada iya 5 tier. Tier pertama konsorsium. Kedua ekspresi. Ketiga musik. Keempat. City. Kelima Adikolor. 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 Nah di. 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 Di situ. Ini yang nomor 35. Nomor 35 sama. Nggak dikasih tahu. Rupanya seperti apa. Karena di gambarnya waktu itu cuma item doang ya. Blank. Blank. Mirap. Mirap. Dan nggak dikasih tahu. Modelnya seperti apa sih. Dan pada saat tier 1 konsorsium keluar. Oh. Ternyata pakai. Ship. Vintage. Superstar Vintage. Oh. Ternyata kolaborasinya sama. Tokoto. Kedua. Ternyata ekspresi seri. Oh. Ternyata kolaborasinya sama. Musik. Musik. Label. Musik label. Di belakang sini ya. Oh. Ketiga ternyata ekspresi musik. Ada Missy Elliot. Red Hot Chill Paper. Red Hot Chill Paper. Red Hot Chill Paper. RRHCP. RRNDMC. 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 Abis itu selanjutnya. RROCAVELLA Record. Underworld. Underworld. Project Playground. Tuh. Abis itu selanjutnya. City Series. Tokyo. Paris. Berlin. Selanjutnya baru adi color nih. Merah, hijau. Nah itu lecikel bakal abis itu muncul adi color itu. Didevelop lagi kan. Seri paling bawah. Didevelop lagi. Nah. Disini. Dulu pada saat rilis itu hampir impossible lah punya ini. Karena. Mau dapet dimana sih. Gitu loh. Toh juga. Berapa arginya waktu itu gitu loh. Dan. Ya udahlah. Gak mikir. Sampai ada satu. Ada satu chance. Salah satu kolektor di Indonesia. Dia pernah punya. Dia. Open offering ke aku. Dan aku udah iain. Udah mau berangkat ke Jakarta. Udah mau ambil. Udah sini aku beli. Ternyata dia. Gak jadi lepas. Ah yaudah. Aku mikir ya sudah. Gak jodoh ya apa apa. Gak. Gak usah sakit hati. Tapi. Biasa aja. Ternyata emang jodoh gak kemana kan. Nah. Ini dapet akhirnya dari temen. Temen sneaker juga yang di Surabaya. Si Oke itu. Ini dari Jepang. Dia stay di Jepang. Tinggal di Jepang. Kuliah di Jepang. Dia contact. Mas Bram ini ada nih. Top secret. Gini, gini, gini. Ya udahlah. Oke. Aku mikir juga. Ya kalau kamu bisa. Syukur-syukur. Kalau enggak. Juga enggak apa-apa. Gitu loh. Eh ternyata doming kemungkinan dia datang. Nih mas. Wow. Amazing. Wah yaudahlah. Seneng banget gitu. Emang ada. Ada. Ada dua tau ya waktu itu. Oke. Dua loh ya. Yang. Yang. Yang satu pindah sini. Yang satu pindah ke museum di atas. Nah itu seru juga. Itu aku kulip-kulip di Ebay. Waktu itu dapatnya di Itali. Itali. Nah di Itali. Nah di Itali. Di Itali aku kirim ke Jerman. Di Jerman aku kirim ke Singapura. Di Singapura aku bawa ke Surabaya. Nah di situ pun juga ada cerita seru juga. Apa tuh mas? Dulu kan kita di tahun 4-5 tahun yang lalu kan. Kita agak keribetan tau bawa nenteng-nenteng box. Oh. Karena pajak. Masalah custom lah ya. Masalah custom lah. Dan kalau ditanya ini harga berapa. Mana ada yang tau. Gak ada harga retailnya. Iya. Iya kan. Siapapun jawab berapa harga retailnya. Gak ada. Gak ada harga retail. Jadi daripada bingung harga retail. Dan kalau misalkan nyampe custom ditanya. Kita gak bisa jawab. Otomatis di estimate. Di estimate. Dan sneaker. Brand luar estimatenya. Tinggi. Tinggi banget. Akhirnya. Box. Aku isi. Baju. Sepatu sama aksesoris. Dipindahin ya? Pindahin aku taruh tas. Oh. Lalu pada saat dateng di Bandar Surabaya. Pak lihat nih ini boxnya bagus banget nih. Wah ini pasti apa ini? Sepatu gitu. Oh ini harga berapa nih? Ya. Aku bilang apa adanya. Pak. Ini box. Cuman aksesoris. Kalau bilang harga. Ya gak ada harganya. Boleh bapak cari. Ini mau harga berapa gitu. Karena setau saya. Ini saya juga pun juga. Juga dikasih gitu. Kalau misalkan ini mau. Di range harga berapa. Aku juga gak bisa nge range. Karena emang gak ada harganya. Gak ada jual. Gak ada jual. Gak ada jual. Gak ada jual pak. Kalau misalkan mau dikasih. Diitung pajak. Ya silahkan gak apa-apa. Coba bukannya isinya apaan. Ya saya pakai si baju. Kosong. Gak ada apa-apa. Ya. Ya. Ya sudah lewat aja. Ya sudah lewat. Nah itu yang. Dek 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 dek. Bisa lewatin kasu. Iya lah. Bisa angkat tas koper. Koper baju. Iya gitu. Ya itu ceritanya disitu sih. Segini dah hat people bentuknya. Memang mirip tas koper baju sih. Ini kan pernah diulas juga tuh. Oh di teman-teman IST ya waktu itu. Teman IST. Sama juga juga. Kita coba. Boleh buka kali ya. Bukanya kemana. Ke samping ini. Ke samping. Ke sana keluar. Ah berarti udah. Nah ini. Waktu buka. Nomor seri. Kodenya. Oh iya. Harus sama seperti nomor seri kodenya ini. 178. Nah coba deh di cek. Apakah ini udah 178. Coba sebentar deh. Wah 171. Sebentar deh. Aduh. Wah. Hahaha. Bener deh. 178 ternyata. Wow. Di tahun 2005. Adidas bikin segini keren sepatu. Nah ini. Ini surat greetingnya lah ya dari mereka. Adidas ya. Surat greetingnya gitu. Terus ini. Ini produk. Oh iya. Diproduksi 300 pair doang. Ya kan. Ya. 300 pasang doang. Nah itu historical ya. Historical ya. Terus disini ada. Cuman dari 300 pun kita juga nggak tahu kan. Berapa harganya dan kemana kan nggak ada yang tahu. Nah disini juga ada cerita nih. Apa tuh mas? Pada saat rilisnya. Sedikit beda sama yang iColor itu. iColor. Kalau nggak salah. Sama ya di. Hongkong itu apa? Dimob ya. Oh Hongkong. Dimob. Dimob Hongkong. Kalau nggak salah di Dimob. Atau di Neighborhood. Dimob kalau nggak salah. Pada saat dia rilis. Seri 2, 3, 4, 35 itu. Eh sorry. Tears pertama. Nah. Ini kan keluar terakhir. Siapapun pembeli seri 35. Iya. Itu. Dikasih kesempatan untuk dapet kupon undian. Buat ini. Dapet ini. Nah dia. Misalkan yang di invite 10 orang nih. Oke. Atau 50 orang. 10 orang masuk ke ruangan. Oke. Disini ada. Katakanlah ada 4 box. Nah 4 box itu ketutup. Ketutup. Nomornya di random. Random. Di kunci. Di acak lah. Di acak lagi. Mereka. Pembeli. Dikasih waktu 5 menit untuk membuka nih koper. Nebak. Nomor. 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 Gitu. Nah pada saat. 5 menit dia gak dapet. Atau sekian waktu. Ganti. Ganti. Oke. Kurang beruntung berarti. Nah itu. Seru kan. Campenya menarik ya. Iya. Jadi pada saat mereka datang. Wah gila gue harus dapet nih. Gue harus dapet nih. Semua orang merasakan experience nya. Buat. Rappel. Buat dapet ini. Cara Rappel yang unik deh. Gitu. Nah contohnya seperti itu. Nah untungnya. Bukan untungnya. Gak beruntungnya. Gak beruntungnya. Kita gak ngerasain tuh sensasi kayak gitu. Ya zaman dulu kita mau kemana-mana juga. Harus mikir juga kan gitu. Biaya dan sebagainya. Gak semudah sekarang ya. Kita juga gak tau juga kan itu. Gitu. Nah itu lah salah satunya. Ini ada head people ya. Sampai vendor kuncinya aja nih. Ini dari Amiet. Amiet. Ini dari Swiss. Jadi ini dibuat spesial. Ininya aja dari buatan si Amiet ini nih. Kau baca ini gimana. Iya. Waduh terima kasih. Thank you. Gitu. Nah ini tadi yang dibilang Mas Nen tadi ya. Tier 1 ya. Tier 1. Gazzler. Gazzler. Food Petrol. Tate. Undefeated. Union. Neighborhood. Neighborhood. Dimop. Terus yang kedua. Andy Warhol. Tsubasa. Le Guinones. Project Playground. Disney. Adi Color. Adi Color ya. Upper Playground. Upper Playground. Ini musik nih. Seri musik. Ini konsorsium. Espresi. Musik. City. Ini baru. Material nih. Ada sweat. Ada grafik. Oh material. Oh ya material ya. Seri material. Ada stripes. Monogram. Nah yang terakhir nih ada head people. Nomor 35 nya di siluetnya di hitemin. Kita nggak tahu nih dulu. Diblurin. 35 ini keluar sepatu apa sih. Akhirnya keluar sepatu ini nih. Hmm. Gitu. Tapi kalau. Red Hot nya pernah kita bahas nih. Mas Nen. Ah. Nanti bisa lihat head people di program. Wikipedia Dash dan program Holy Grail ya. Disini sepatunya nggak cuma ada sepatu. Ada. Apa namanya. Semir ya. Ada semirnya tuh. Ada sikat. Sikat. Terus ada ganjelan. Apa sih buat pakai sepatu. Di belakang sini. Terus sutrinya juga spesial. Kayu. Nah ini Mas Nen ada. Ada cerita. Unik kan nih. Oh iya. Ada. Ini Jawa nih. Dead people. Apa sastra Jawa. Ini di laser. Honocoroko. Honocoroko betul. Honocoroko di laser ya. Mas Nen. Artinya apa nih Mas. Nama. Itu nama aku. Karena emang pada saat aku beli. Ya udah. Ini bakal. Nggak. Nggak bakal aku lepas. Jadi sekalian aja aku marking nama aku gitu. Abadi disini ya. Iya. Karena emang nggak ada niat buat. Lepas jual atau apa. Emang. Ya sekarang aja aku. Identity. Kasih identity. Nama. Bramney. Bramney. Disini juga ada. Sama. Sama. Kenan kiri. Oh namanya sama ya. The people. Itu. Nggak liat. Ini di laser. Serap ya detailnya. Dan pun juga aku pakai kan guys. Dipakai The people. Ini waktu. One hundred. Days of sneaker. Oh. Iya padahal ini nya dari. Vegetable leather nih. Leather. Ini juga. Yang nyaman itu. Iya sepatu. Sepatu buat koleksi sih. Itu untuk di display. Ini juga leather The people. Sel tujanya leather. Semuanya leather. Semuanya leather. Gokil ya. Dan. Shap nya. Shap vintage. Shap vintage. Ininya. Open leg nya. Besar ya. Lebar. Eh lebar. Ininya. Nggak tanpa logo. Gokil sih. Dihat people. Mas. Sepatu ini. Kalau dijual. Kira-kira berapa nih mas Len. Sekarang. Meskipun nggak dijual ya. Tapi. Pasarannya ini berapa sih. Sekarang. Aku jarang lihat pasaran sih. Seratus juta. Seratus. Wow. Ada yang bilang. Kemarin sih. Dark people. Ada yang laku. Bayarin seratus juta. Jadi kalau dulu di majalah sneaker flicker. Itu ada perkembangan. Harga sneaker. Koleksi. Di halaman belakang tuh. Oh iya. Harga. 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 Ada di majalah sneaker flicker. Sekarang. Yang lama. Majalah lama. Oh dulu. Aduh. Jadi. Top secret ada tuh. Jadi kolektor itemnya adidas. Harga terendahnya berapa. Tertingginya berapa. Oh. Pasaran berapa tuh. Di update terus di majalah sneaker flicker. Lanjut kali ya. Ke koleksi yang berikutnya. Yuk. Ini 2005. Mau ini? Atau itu? Ini dulu deh. Level load. Wah. Boxnya. Kayu. Ini The Heart People. Jadi dari kayu. Leder. Kayu. Leder. Oh ya. Tadi. Boxnya Leder. The Heart People ya. Ini balik lagi ke kayu. Ini. Paling hancur nih. Basicnya. ZX 800. 800. 800. Ini. Paling hancur nih. Flavor of the world. Flavor of the world. Flavor of the world. Ini festival. Festival. Apa ini? Folklorico. Folklorico. Parintines. Gak tau apa itu. Nanti kita coba. Nanti kita coba. Ntar coba digali deh. Digali knowledge nya. Aku suka. Suet. Kayak nyubak. Ini nyubak. Ini nyubak. Ini nyubak. Materialnya. Sama kanvas ya. Nyama kanvas. Temanya lucu ya. Aku. Suka. Warnanya. Putih. Merah. Putih biru. Desain sepatunya sih Zar. Karena kan. Ini tipikalnya kan. Tipikal. Kaki white nih. Lebar. Jadi pada saat aku pakai. Nyaman banget. Oh. Dan ini sering banget aku pakai. Sampai hancur. Bitter sampai hancur. Dan ini sepatunya udah. Sebenernya udah lari ke temen. Di Surabaya. Oke. Terus tuh. Momen lama. Bungar-bungar gudang. Oh iya aku ada ini. Sepatunya mana ya. Aduh box nya. Oh iya. Keteman. Ya udah. Balik dong. Ya udah. Balik akhirnya. Ini lumayan. Lumayan bersejarah juga. Berarti ini sepatu ya. Iya lah. Boleh tau mas. Dapetinnya berapa waktu itu. Nah apa sih. Susah kalau. The happy people kalau. Kolektor ngomongin harga. Enggak. Paling. 800 atau 1 jutaan lah. Segitu anak. Begitu. Sangat worth it. Sangat. 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 Sangat worth it. Box nya ini aku bayarin 1 juta. Hahaha. Coba tebak. Coba. Itu kan dapetnya. Di Indonesia. Abis itu ini di Jepang. Coba dapetnya dimana yuk. Coba tebak. Dapet. Yang pasti bukan di Taman Puring. Hahaha. Eh. Eropa. Tidak. Kaskus. Oh. Di kaskus. Ya ya ya. Aku gak tau apa dia dari. Bekas dispe toko. Atau. Mereka bawa dari luar. Gak tau. Jadi kebetulan dia langsung. Muncul aja di trade gitu. Wow. Gak pernah. Gak pernah. Ini Cina. Akhirnya. Akhirnya langsung. Aku ambil. Oke deal. Yaudah kirim. Wah. Cakep banget. Nambah lagi koleksi box ku. Spesial box. Caskus. Caskus. Ingat banget om. Gue mungkin dapetnya di Eropa. Oke. Sebelum lanjut ke box itu. Kita rapiin dulu kali box yang ini. Nah satu lagi nih. Box terakhir yang dibawa Mas Nen. Boxnya bentuknya metal nih. Mas Nen. Boleh dicerita gak? Dapetnya. Gimana? Atau sepatu apa sih ini? Paling favorit lah. Karena ini kan. Campo Setis. Campo Setis. Campo Setis. Sepavorit aku. Dan kebetulan ini. Kolaborasi. Simple banget. Dia hanya nempelin. Nempelin logo. Logonya mereka. Di. Warna yang sangat basic. Hitam putih. Nah ini nih. Siap waktu SMA. Campos Etis. Tadi belum sempat bahas ya. Dari Superstar langsung. Campos ya. Nah. Waktu dapet ini. Juga lumayan effort. Dua bahkan. Bisa sampai hampir tiga tahun ya. Karena. Tunggunya dua tahun. Tiga tahun nunggunya. Ya. Bukan nego sih ya. Cara dapetinnya. Karena. Hampir gak ada. Orang yang. Yang jual ini hampir gak ada. Setelah. Yang full box ya. Yang full box. Gak ada. Jangankan full box. Yang biasa aja gak ada. Oh gak ada. Di pasar Amerika gak ada. Pasar Eropa juga gak ada. Apalagi Asia gitu. Sampai aku searching searching. Cari cari. Siapa sih yang pernah posting ini. Nah yang posting ini. Aku DM. Aku tanya. Dapet dimana. Kamu harga berapa. Bisa gak. Aku beli. Aku ambil. Apa dan sebagainya. Ya cuman. Ngomong biasa. Ngomong biasa. Ngomong biasa. Tetep gak mau lepas. Dan aku juga gak. Awalnya intens. Akhirnya yaudahlah. Slow down lah. Slow down. Berapa bulan kemudian. Belum ada respon tuh lepas. Sampai berapa tahun kemudian. Baru aku DM lagi. Disitulah momen akhirnya dia. Eh oke lah aku lepas deh nih. Kau mau. Kau mau ambil harga berapa ya. Ya terserah. Aku gak tau harga berapa ya. Ternyata. Mereka waktu itu lepas. Sebelum mendapat box ini ya. Box yang biasa itu. Itu udah. Ya terserah dia kalau mau lepas berapa. Waktu itu kalau gak salah dia 150 dolar. 150 dolar. 150 dolar. Harga retail. Ya harga retail ya. Ya udah lah aku ambil. Dengan kondisi yang. Yang bitter ya. Karena emang dia pakai. Kau pernah dipakai ya. Betul. Ini yang box biasa ya. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Bukan. Box biasa. Karena dia posting. Dan dia posting. Gak pernah posting boxnya. Dia posting cuman sepatu ini aja. Senang banget kan. Karena emang idaman. Secara satu. Ya hampir semua ada. Tapi aku belum punya nih yang ini. Ya udah. Habis itu. Setelah ini dikirim. Dia bilang. Domen kemudian. Hei nih. Aku ada nih. Aku ada lagi. Tapi yang special box. Yang box besi. Yang eksklusif. Wah senang banget gitu. Nah disitu lah akhirnya. Mungkin dia udah percaya ya. Kalau udah percaya. Udah pernah transaksi. Kemudian mau melakukan transaksi lagi. Yaudah aku transfer ke dia. Dapet lah ini. Nah disitu rasa senangnya udah. Aduh. Luar biasa ya. Luar biasa. Wishlist atau kecoret. Iya. Gitu. Dan lagi kan ini shape-nya shape campus. Aethis. Aethis. Idaman gitu loh. Yang dari dulu. Dari dulu aku idam-idamin. Di waktu SMA kan. Ya udah. Complete udah. Dapetin nih. Itu ceritanya. Dari mana semua seller nya waktu itu. New Zealand lah. Oh langsung dari. Karena kan ini toko-toko New Zealand. Collab sama New Zealand. Collab sama tim rugby New Zealand. Dan hanya dijual disana. Gitu. Desain simple. Basic. Mereka tambahkan ini aja. Kirimin. Dari New Zealand. Terbang kesinilah. Enggak. Aku titip ke adikku di. Waktu itu kuliah di Melbourne kan. Oh ini. Dari Melbourne baru disini. Dijemputlah sepatu ini. Ya. Salah satu wishlist nya. Mas Nen nih. Simple banget sini. Nah The People kalau mau tahu detail, detail dari sepatu ini dan histori dari sepatu ini nanti ada program tersendiri di Holy Grail, nanti The People bisa saksikan. Nah ngomongin adidas kampus nih Mas Nen, setelah Mas Nen ngumpulin superstar vintage, kan ngumpulin adidas kampus. Ya setelah artikel itu kan, artikel itu keluar, barulah itu tahun 2008. 2008 itu sama ya dulu saat kita koleksi kan kita cukup intens banget sama yang namanya high beast, yang namanya sneaker freaker, yang namanya hand clothing, SNS lah, foot pattern lah, croquetong. Ada punya blog, city, punya blog juga, punya store juga. Ya dan apalah itu semua forum kita, kita masuk ke situ. Sampailah muncul, dan muncul satu sip yang aku idam-idam, idam-idam bukan bareng waktu SMP, salah satu tujuan aku koleksi adidas ya karena sip itu. Nah muncul lah, muncul nih sipnya. Ternyata gini, campus 80s. Nah kenapa campus 80s? Kenapa aku baru tahu? Karena di campus 80s, nggak pernah ada tulisan nih campus 80s. Ya kan? Nggak pernah di sini, kalau sambal kan ada tulisan di sini. Sambal ada, superstars. Superstar ada disini. Stan Smith ada, 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 Stan Smith ada. Kampus 80s nggak ada, dia hanya logo ini kan. Logo, kecuali kampus 2, kampus 2 baru tuh tulisan kampus. Campus 2 tuh tulisannya Kampus. Yang tongnya tebel, iya, itu. itu, makanya ini sepatu low profile banget, low profile banget dan shape nya aku suka banget, mangkok kan ya mirip, mirip, super star vintage ya, vintage ya super star vintage, super vintage iya tapi dia bulky di atas super star vintage kan, vintage kan like opening it, dan pada saat aku coba nyaman banget nyaman banget disininya gak begitu sakit ya, kayak Stansmith, Stansmith agak sakit ya iya, Stansmith, karena Stansmith dia agak short iya, agak pendek nih, sehingga tekukan antara kaki nempel sama kaki yang ketekuk itu pendek banget, jadi agak sakit agak sakit kalau dipakai dalam waktu yang lama kalau campus 80s gak enak banget, nyaman banget karena mungkin juga, shape nya sama seperti shape kaki aku ya gitu dan ini kan diproduksi untuk basket sebenernya basket, betul sama seperti sebagainya jadi kalau ngeliat historinya, sebenernya adidas mencontek kesuksesan adidas, eh Puma, sorry Puma Clyde ya kan Puma Clyde itu untuk basket untuk basket yang low profile banget, modelnya low, materialnya sweat gitu kan, adidas mencoba kesuksesan si Puma Clyde gitu akhirnya bikinlah model ini mungkin model campus di tahun 80an karena waktu itu demam basket lumayan happening di Amerika saat itu boleh tau gak mas, adidas campus pertama kali yang dipunya pertama kali punya, sama aku belinya di Indonesia juga gak, dapetnya di kelas Indonesia snack skin warna hitam stripnya snack skin itu ada retail, jadi dari sekian campus 80s yang aku koleksi itu mungkin dua, eh, sepuluh place atau mungkin gak sampai sepuluh itu rilis di sini sisanya baru aku dapet carinya di luar luar nah itu campus 80s itu wah aku, pada saat itu itu kan aku tau 2008 ini 2008 hmm ternyata rilis pertama campus 80s diambil sama food petrol kolaborasi awal oooh food petrol London London dia ambil siluet campus 80s warna burgundy, warna mustard sama warna grey diambil tiga, langsung tiga pack gitu nah di kondisi itu, tahun 2008 gak bisa dapet karena begitu rilis, habis sudah karena food petrol eksklusif ya eksklusif buat food petrol kolaborasi itu udah habis aku pun dapetnya kurang lebih tiga atau empat tahun setelahnya lah tahun 2010 atau 2011 lah baru dapet nah sebelum menuju itu aku udah langsung mencari mana nih campus cities mana campus cities ya website apa aku cari semua nah disitulah momen dimana aku lepasin semua adidas beberapa adidas mulai aku concern ke kedua model tadi superstar vintage sama campus 80s kalau misalkan ditanya kenapa kamu kenain kenapa kamu koleksi adidas karena ini superstar 80s karena ini campus 80s gitu loh karena ini sip sip idaman dari aku SMA cuman aku gak ngerti ini sip apa karena gak ada judulnya gak ada namanya nih adidas apa sampai rilis rilis tahun reissue ya bukan rilis sampai reissue di tahun 2008 oh pertama kali rilisue 2007 oh akhir pada saat dateng ke kita tanya orang adidas kamu tau gak ini seri apa pasti liat brosul katalog dulu iya tau gak liat labelnya dulu karena gak ada tulisan gak tulisan terus kalo tanya kamu tau gak pertama kali rilis ini tahun berapa gak tahu karena rilisnya gak disini rilisnya di luar rilis awal tahun 2007 reissue ya reissue awal di tahun 2007 yang kayak di food petrol itu dari koleksi semua campus 80s kalo dikumpulin diliat tag nya food petrol yang paling paling tua paling tua 2007 oh 27 mart 4 tahun ya di art people di campus 80s reissue nya itu 2007 setelah itu baru muncul terus nah makanya pada saat itu muncul abis itu dia dibuat GR nya kolaborasi lagi GR lagi dan seterusnya sampai dengan di tahun 2017 apa ya kalo gak 18 itu udah mulai slowdown iya nah pada saat dia slowdown dia gak muncul lagi sampai ada kolaborasi pada saat kolaborasi baru dia dipake lagi sep ini gitu baru jadi ini gak dipake dia kalaupun ada muncul sep ini pasti dipake kolaborasi yang terakhir apa tuh kalau gak salah kalau gak salah kalau gak salah ada flight club ada flight club juga ada reko tour juga aku gak ngikutin udah ngikutin udah ngikutin karena ya karena di momen ya sama ya di momen itu pun aku juga sudah nih aku harus ngerasa puas aku harus ngerasa cukup nah di momen itu akhirnya ya sudah ego harus hilang udah nah pada saat itu udah selesai ya selesai aku sebagai penikmat aja bukan sebagai hunter lagi gitu tapi di posisi itu aku cari ini campus 80s post cari di instagram mana sih yang paling banyak kolektor campus 80s mana sih yang paling banyak belum ada nemu belum ada ya sekomplit kalau kolektor superstar banyak termasuk superstar vintage ya vintage iya aku belum nemu yang spesifik no sekomplit aku oh gitu ya sama 80s juga campus 80s superstar vintage juga kalau aku cari mana sih kolektor yang paling lengkap pada saat mereka tampilin tuh koleksinya-koleksinya oh aku punya aku punya aku punya oh iya aku punya oke aku punya oh tapi dia gak punya gak punya ini kayak si orang jerman coba Thorsten ya Thorsten dia cuma superstar biasa ya dia gak punya vintage vintage Singaponya gak ada gitu oke dan people makin seru nih obrolan kita masuk ke segmen berikutnya segmen terakhir yang mana-mana tetap di The Heart Adidas Fan di Collector Talk oke Dark People balik lagi di The Heart Adidas Fan di program Collector Talk bersama Mas Nen Mas Nen terakhir nih pesen-pesen Mas Nen buat scene collector atau sneaker di Indonesia beli aja lah apa yang disuka beli aja gak usah ngikutin hype gak usah ngikutin hype mending beli kualitas daripada beli hype oh mending beli kualitas daripada hype iyalah contohnya kadang memang kita tuh lebih banyak ngeliat media sosial daripada ngeliat fisik sepatunya jadi kita ke trigger-nya sama gambar apa yang sering muncul apa yang digoreng iya gitu loh iya aku gak tau loh istilah istilah goreng apa yang penting apa yang sering muncul di layar kita otomatis itu yang nempel terus kan tapi apa yang muncul di layar handphone kita belum tentu tuh kita bisa pegang compare antara satu brand dengan brand lain compare antara model satu dengan model lain apakah itu nyaman buat kita pakai apakah itu worth dengan harga yang kita keluarkan belum tentu karena cara terbaik untuk menentukan sepatu itu oke atau enggak coba di coba dipakai ya coba pakai atau dipegang dulu adidas aja punya puluhan bahkan ratusan shape punya puluhan bahkan ratusan soul last untuk tipe yang beda-beda untuk tipe kaki yang beda-beda untuk tujuan beda-beda gimana mau bilang itu bagus kalau gak dicoba kan gitu kan aku pertama juga ragu nih oke gak enaknya dipakai lah kok syukurnya pada saat aku pakai pas dengan kakiku dan ternyata model yang strike di hatiku itu nyaman juga di kaki ya udah jodoh gitu loh sekarang kalau misalkan kita cari aku mau beli itu wah bagus banget tuh lu pakai sepatu bagus banget yang sering munculin dan sebagainya begitu kita tahu begitu kita tahu itu kualitasnya apa usiat itu sepatu harga sekian iya seharusnya harga sekian kalau ngubungin sedemikian hanya karena itu mungkin kolaborasi hanya karena itu diekspos sama orang yang terkenal atau apa ya bagi kita yang udah tahu kualitasnya ya terserah bagiku itu biasa enggak akan naik enggak akan naik nilainya di mataku ya tetap aja segitu gitu loh kecuali kalau memang kamu beli udah kamu coba udah kamu trial kamu udah compare antara sepatu satu dua dan akhirnya kamu menentukan pilihan berdasarkan tingkat kenyamanan berdasarkan tingkat kualitas baru itu fair oh kalau kamu beli berdasarkan apa yang digoreng apa yang banyak orang suka no ya mungkin kamu bikin seneng orang lain bukan bikin seneng kamu sendiri oh iya ya itu apa sih pak ya itu sih nyangkut nih di kepala gue deh beli aja apa yang disuka gitu sama yang lihat dari material ya betul-betul kualitas lah nah ngomongin kualitas sama detailnya dari people nanti kita akan bahas tersendiri ini sepatu spesial ini sepatu terakhir mas Nen yang dibawa nih apa sih keistimewanya apa sih apa nama cerita di kolaborasi ini nah nanti kita akan bahas terpisah di program Holy Grail oke ya udah gitu aja dari people ngobrol-ngobrol kita nih sama mas Nen thank you terima kasih mas Nen udah langgil ke thank you ke Jakarta dari Surabaya tuh udah laror berarti sangat baik amin amin sekali lagi terima kasih buat mas Nen sampai bertemu lagi di kolektor berikutnya yup see ya dah you 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 you